Ini adalah truk-truk odol yang berkeliaran bebas di jalanan. Truk over dimension and overload disebut odol karena kelebihan beban muatan. Dari tahun 2017, upaya melarang truk odol udah mulai dilakukan. Tapi penataan dan penindakannya belum tuntas diatasi. Tarik ulur dan diskusi tentang larangan truk odol sering banget terjadi. Alasannya sih efek domino buat perekonomian nantinya. Di satu sisi, negara sering disebut merugi 43 triliun rupiah per tahun. Angka itu adalah ongkos untuk perbaikan jalanan yang rusak akibat truk odol. Target rencana bebas truk odol pun harus mundur dua tahun. Sebabnya banyak pengusaha yang menyatakan belum siap. Jalan berliku memberantas truk odol masih akan ditunggu. Terus, apakah rencana kali ini Zero Odol 2023 bakal benar-benar terlaksana? Moda angkutan darat adalah primadona bisnis logistik barang di Indonesia. Selama ini, 90% lalu lintas angkutan barang memang bertumpu pada jalan raya. Selain karena faktor biayanya yang lebih murah, persaingan antar pengusaha truk barang juga terjadi. Intinya, mereka saling berlomba memberikan harga paling murah dengan muatan paling besar. Yang ini misalnya seribu, ya kan? Oh saya bisa lo 900, gitu kan? Oh saya bisa lo 800, gitu kan? Jadi berlomba-lomba antar perusahaan angkutan, ya. Otomatis perusahaan barang ini mencari yang lebih murah. Kebutuhan sehari-hari memang sebakolah istilahnya gitu. Tepung, ya sama kebutuhan pokok lah sehari-hari. Ini sebenarnya tonasinya menurut KIR 12 ton, ya kan? Tetapi dimuatin kadang sampai 20, 27, kadang sampai 30 ton. Risiko tinggi yang pertama itu ketika ngadepin overlook itu, pertama pengereman. Ya, kalau kita membawa overlook itu pengereman otomatis benar-benar kita harus menjaga jarak. Yang kedua ban, ya kan? Risikonya ban. Ketika kita mengendarai overload begini, kalau kecepatan tinggi itu ban cepat panas. Ya kan? Dan risikonya ya ban meledak. Secara regulasi, pengemudi truk memang belum terlindungi. Pengemudi seharusnya punya hak untuk menolak mengoperasikan kendaraan yang muatan dan ukurannya berlebih. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksi bagi truk odol hanya di tilang paling besar 500 ribu rupiah. Besaran itu jelas tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang diperoleh dari mengangkut kelebihan barang. Pengusaha barang nih, misalnya dia sekian ton ngirim ke daerah ini, gitu kan? Ya misalnya sekitar 100 ton ngirim ke daerah ini. Berarti kan kalau sesuai dengan kapasitas, ya itu memakai armada sekitar 8. Ya kan? Tetapi kalau seumpamanya dia istilahnya melebih, setiap kendaraan itu harus melebih kapasitas, ya, overload, ya. Dia bisa menggunakan armada cuma 4. Ya kan? Ya. Sedangkan kos pengeluaran dari armada 8 sama armada 4 kan lebih hemat yang 4. Jadi keuntungannya kan dari 4 unit ini kan keuntungan untuk perusahaan barang. Hitung-hitungan soal ongkos itu membuat truk odol tak cepat lenyap. Ancaman kecelakaan dan hilangnya nyawa bahkan tak jadi penghalang rasa takut agar praktik ini berhenti. Padahal, sepertiga kecelakaan lalu lintas pertahunnya di sebelah seruas jalan tol terjadi ada kaitannya dengan truk-truk pengangkut barang. Mungkin perlu ingat satu kasus ini. Kecelakaan maut di tol Cipularang, Kilometer 91, Purwakarta, Jawa Barat pada 2 September 2019. Sebuah dump truk mengalami remblong terguling dan membuat kecelakaan beruntun 20 kendaraan. 8 orang tewas dan 12 lainnya luka-luka. Laporan KNKT menyebut odol menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Padahal, dump truk itu diketahui sudah kena razia over dimension dan tak lolos uji. Tapi, mereka tetap beroperasi di jalanan. Kasus kecelakaan di tol Cipularang, Kilometer 91, menjadi sinyal kuat bahwa masalah truk odol bukan semata lalu lalang mereka saat di jalanan. Praktik modifikasi kendaraan agar dapat mengangkut muatan berlebih perlu juga jadi sorotan. Banyak pengusaha karoseri dan bengkel secara ilegal menyediakan jasa itu. Padahal itu menyalahi aturan dan banyak dibiarkan petugas. Di Indonesia, kasus pertama menghukum modifikasi kendaraan baru terjadi di Riau awal 2019. Seorang bos kontraktor difonis 12 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan karena nekat memodifikasi 2 kendaraan truk. Artinya, kasus di Riau itu semestinya bisa jadi jurisprudensi bagi kasus truk odol yang melanggar lainnya. Bukan hanya pengemudi yang harus menanggung sanksi, bosnya pun mesti dihukum. Pengemudi ini menjadi korban. Selama ini kan selalu apa-apa kecelakaannya pengemudi. Pengusaha-pengusaha yang nakal ini juga harus diberikan sanksi juga ya. Pemilik truk yang sama enak-menak melanggar aturan over dimensi gitu kan. Kita melihat beberapa negara yang menerapkan sanksi buat kelembihan muatan ini. Salah satu yang adalah dia menerapkan sanksi dendai yang cukup tinggi. Rata-rata hampir 100 juta. Jadi kita sangat murah sekali gitu kan. Paling sekitar 500 ribuan. Berarti undang-undang alu lintas dan anggota jalan ini harus direvisi segera. Indonesia sebenarnya tergolong lambat menerapkan normalisasi truk odol. Vietnam misalnya sudah melakukannya sejak 2014. Kebijakan larangan kendaraan odol melintas Indonesia sebenarnya akan diberlakukan mulai awal 2021. Namun ditunda menjadi 1 Januari 2023. Penundaan terjadi setelah 14 asosiasi angkutan meminta relaksasi hingga 2023. Relaksasi toleransi kelebihan muatan kurang dari 50 persen dari kapasitas truk. Bahkan sebenarnya ada permintaan agar kebijakan bisa ditunda hingga 2025. Selain karena alasan pandemi, tarik ulur penolakan berdasar larangan kendaraan odol. Perlu diketahui rasio beban biaya transportasi terhadap PDB Indonesia sekitar 12 persen. Atau setiap 100 rupiah yang dihasilkan perekonomian, 12 rupiahnya adalah biaya transportasi. Larangan kendaraan odol banyak dikhawatirkan menghambat dan jadi beban industri nasional. Saat ada rencana Zero Odol 2021, Kementerian Perindustrian dan Pelaku Usaha Keberatan. Alasannya, kebijakan itu akan meningkatkan ongkos logistik sehingga melemahkan daya saing industri. Sebab produk industri nasional disebut bergantung moda transportasi darat, yakni truk. Menurut hitung-hitungan, larangan penuh odol di jalan raya memang bakal menurunkan efisiensi produksi jasa transportasi darat. Disebut setiap penurunan efisiensi 1 persen saja bakal menurunkan PDB nasional 0,057 persen. Pihak pengusaha juga harus terbuka gitu kan. Pemerintah harus tegas gitu kan, jangan melindungi orang tertentu yang memang mereka merasa rugi. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak mau terbuka dengan biaya operasi yang mereka lakukan selama ini seperti apa. Insentif bisa diberikan. Dan itu dibuka kok peluang itu. Subsidi buat angkutan itu ada. Dalam undang-undang ada. Tapi hitungannya harus jelas. Apalagi itu menyakut sembilan bahan pokok kan, sembako. Nah itu jangan sampai itu terhambat. Skema pemerian insentif pun mesti dapat dipikirkan oleh pemerintah. Setidaknya untuk mengurangi efek domino keperekonomian. Jangan sampai jalanan bebas truk odol, tapi harga barang dikonsumir jadi naik. Meskipun demikian, penertiban dan normalisasi truk odol sudah mendesak. Tarik ulur aturan dan kebijakan sejak 2017 sudah semestinya diakhiri. Menuju larangan 100% truk odol pun dilakukan bertahap. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, toleransi muatan berlebih mesti benar-benar dijalankan. Kalau melanggar, penindakan harus terjadi dan tegas. Sebab keberadaan truk odol telah menimbulkan kerugian material hingga menalan korban jiwa. Terima kasih telah menonton!